Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Frandi Fram Asal Lampung Selatan Salam Capit Terah Disini saya akan Memberitahu cara Mencernihkan air Selain menggunakan Daun singkong rebus Disini banyak sekali Manfaatnya seperti Ekosistem air terjaga Dan lobster Juga sehat Dan ikan-ikan Pun juga sehat Bisa kita Simak Penjelasan selanjutnya Cara mencernihkan air Selain menggunakan Pasir malang Atau pasir silika Kita juga bisa menggunakan Pasir laut Pasir laut Atau pasir laut yang kering Jangan yang sudah terendam Jangan yang sudah terendam oleh air laut Ini adalah air daram Nah kita bisa lihat Kolam sangat jernih ya Sangat jernih Dan ini adalah Dan ini adalah Kolam Panetasan Atau perkumpulan Para burayak juga Salah satu Indukan lobster Yang sedang berpelur Nanti kita pisahkan Sangat jernih ya Keuntungan menggunakan Pasir laut Di antar lain Satu Burayak Lobster Dapat tumbuh Lebih cepat Menurut saya Dan kedua Air Terlihat lebih jernih Dan ekosistem Dalam air juga Terlihat sehat Contoh burayak Kita lihat Burayak Loasternya Sangat jernih ya Walaupun pasirnya Diacek-acek Gini juga Air tidak Kutek Tidak keruh Bisa dilihat Ekosistem air Juga Ayam alpidu Seperti ikan Lobster Tampak lebih sehat Dan pasir Pasir Laut juga Dapat memberi Pakanan Pakanan Seperti Mengandung Langton Baik untuk Ikan Dan juga Burayak Lobster Bisa dilihat Ikan Gepi Sudah mulai Beranak Pasir laut Yang Ada di Pinggiran Atau pasir Yang sudah Mengering Bukan Pasir yang ada Di dalam Air laut Mengapa Saya mengambil Pasir Di Pinggiran Dikaren Dikaren Kalau Pasir Yang ada Di dalam Air laut Sangat Mengandung Asin Air laut Jadi Saya Mengambil Pasir Yang sudah Mengering Yang Sudah Kurang 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 Dari Jat Jat Air laut Agar Kolam Juga Tidak Terlalu Asin Ini adalah Contoh Kolam Burayak Dan kolam Khusus Pengeraman Telur Bisa Dilihat Sangat Jernih Nah Disini Saya Barusan Memberi Pakan Dengan Kates Muda Atau Kates Yang Sudah Direbus Biasa Untuk Lalapan Disini Saya Rebus Dahulu Agar Kates Yang Dapat Tenggelam Dan Sebagian Juga Ada Kates Yang Sudah Diserut Agar Burayak Burayak Looster Mudah Untuk Memakannya Disini Saya Sedikit Mengurangi Air Kandangkan Air Sudah Mulai Berwarna Hijau Disini Saya Memberi Pakan Daun Kates Yang Sudah Lihat Terus Dan Ini Adalah Kolang Indukan Indukan Super Yang Saiz 5 Sampai 8 In Cukup Sekian Terima Kasih Saya Ucapkan Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Video Ini Agar Channel Terus Berkembang Terima Kasih Terima 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 Terima